Bergeser ke informasi lain, saudara, hari ini para calon menteri dan wakil menteri kembali mengikuti pembekalan materi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka hadir di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang sejak pagi tadi. Pembekalan hari ini merupakan lanjutan usai Prabowo memberikan pembekalan calon menteri kemarin. Pembekalan calon menteri dan calon wakil menteri dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat dengan materi pertama berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dilanjutkan dengan materi komunikasi pada sesi 2. Pada pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat akan diisi dengan bahasan lapangan kerja dan masa depan. Kemudian ada pula materi tentang anti korupsi. Untuk mengetahui informasi terkini dari Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Jawa Barat, kita sapa jurnalis Kompas TV Triksy Valencia. Triksy, seperti apa agenda pembekalan hari kedua, materi apa saja yang diberikan dan siapa-siapa saja yang sudah hadir pada hari ini? Ya, Bel, ada juga saudara, saat ini sudah berlangsung pembekalan terhadap calon wakil menteri dan juga calon kepala badan. Di mana kalau tadi kami melihat listnya memang sudah ada 54 orang yang memang sudah terkonfirmasi masuk ke dalam untuk menerima pembekalan. Betul sekali tadi sudah ada materi pertama terkait dengan kecerdasan buatan, lalu kemudian juga dilanjutkan dengan komunikasi terkait dengan teknologi saat ini. Termasuk juga yang akan dibahas selanjutnya adalah terkait dengan lapangan kerja masa depan. Dan terakhir adalah pembahasan mengenai anti korupsi. Ini merupakan pembekalan yang diberikan kepada calon wakil menteri seperti yang diberikan oleh Prabowo Subianto, presiden terpilih, pada calon menteri kemarin di hari Rabu. Jadi kalau hari ini adalah gilirannya calon wakil menteri dan juga calon kepala badan yang mengenakan batik tadi masuk ke dalam bersama-sama. Dan kalau kita melihat bagaimana jadwal pada hari ini, Bela dan juga saudara nampaknya akan lebih cepat selesai. Karena kalau kami mendengarkan informasi bahwa sebenarnya sebentar lagi Prabowo Subianto ini akan keluar dari hambalang dan akan menuju ke agenda berikutnya ke Kementerian Pertahanan. Tapi kita tentu harus menanti terlebih dahulu apakah benar ini sudah selesai di dalam. Karena kalau kita melihat jadwal sebenarnya masih ada satu sesi lagi yang baru dimulai sekitar pukul 12.30 ataupun juga setengah satu siang. Yang berarti kalau diasumsikan ini mungkin akan selesai pada pukul 2 ataupun juga setengah 3. Tapi tentu sekali lagi di atas ini dinamis apakah memang semuanya sesinya sudah dijadikan satu atau beberapa tema ini langsung dibahas sekaligus. Tapi yang jelas adalah terkait dengan pemateri ini sudah menjadi pilihan dari Prabowo Subianto. Orang-orang yang terlihat berkapasitas dan juga mumpuni untuk memberikan materi pendalaman pembekalan bagi para calon wakil menteri dan juga calon kepala badannya. Untuk mempersiapkan mereka bisa bekerja bersama-sama nanti dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Nah tadi memastikan kembali Bella dan juga saudara bahwa bukan hanya presiden terpilih saja Prabowo Subianto yang ada di dalam. Tapi juga ada wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang juga sudah ada di dalam mengenakan batik juga ya. Mengikuti dress code karena dress code nya berbeda-beda ya setiap hari ya. Nah kalau misalnya kita melihat juga bagaimana kesiapan ataupun juga ciri khas dari Prabowo Subianto ini menjadi satu hal yang seringkali dilakukan yakni memberikan pembekalan bagi orang-orang terdekatnya. Sebelumnya dirinya seringkali memberikan pembekalan bagi kader-kader Partai Gerindra. Lalu kemudian juga sebelum pelantikan anggota DPR, DPRD, DPD dirinya juga kembali memberikan pembekalan kepada calon-calon yang terpilih yakni dari Partai Gerindra di Hambalang. Dan kali ini juga kita melihat bersama-sama ini menjadi momen pertama juga bagi presiden terpilih memanggil calon menteri dan juga calon wakil menteri dan calon kepala badan untuk diberikan pembekalan pada hari ini. Dan ini menjadi satu momen ya satu bukti juga bahwa memang Prabowo Subianto presiden terpilih ingin menunjukkan bahwa bukan hanya kesediaan ketika diminta untuk bekerja tapi juga kesiapan dari segi materi, dari segi align antara visi misi, program, kemudian juga kesepahaman terkait dengan apa yang nanti akan mereka jalankan bersama-sama. Nah ini yang menjadi hal penting juga dari pandangan presiden terpilih Prabowo Subianto sehingga pembekalan terkait tema-tema yang tadi sudah saya sampaikan termasuk juga yang kemarin disampaikan yakni ada mayoritas terkait dengan perekonomian, lalu kemudian juga strategi ekonomi, strategi kebangsaan dan juga geopolitik menjadi hal-hal yang ini penting sekali di nilai Prabowo Subianto karena kita juga melihat berangkat dari apa yang disampaikan berkali-kali di kampanyenya, di janji-janjinya, di program-programnya Astacita dan juga 17 programnya semuanya masuk begitu ya. Kita terpecah-pecah juga dalam tema-tema yang diberikan dalam pembekalan dua hari ini yang berarti ini memang sudah ada persiapan yang dilakukan ataupun juga dibuat oleh presiden terpilih Prabowo Subianto untuk nantinya pemerintahan yang dipimpinnya dan juga Gibran Raka Bumi Raka bisa berjalan dengan baik. Harapannya melalui pembekalan ataupun juga yang disebut sebagai retreat hambalang ini bisa mengkoneksikan juga antar satu sama lain dari calon wakil menteri, calon menteri, calon kepala badan karena nantinya bekerja mereka bukan hanya langsung dengan presiden dan juga wakil presiden terpilih, tapi juga dengan antar kementerian, antar kepala badan. Nah ini bisa saling bersinggungan dari kebijakan, kemudian juga dari program-program yang tentunya diharapkan bisa merealisasikan 17 program dan juga janji-janji yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka. Jadi itu satu poin pertama untuk kemudian diberikan pembekalan, lalu kemudian juga yang kedua adalah untuk mempersiapkan mereka tadi untuk diketahui terkait dengan perkembangan zaman, perkembangan dunia, geopolitik, tantangan-tantangan apa yang perlu diketahui, dan yang terakhir adalah menyusun strategi untuk melihat apa yang perlu dilakukan bagi kementerian, bagi wakil menteri, dan juga bagi kepala badan untuk bisa mengmitigasi, mengantisipasi, dan juga bisa bergerak maju ya. Karena harapan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka yang sering disampaikan adalah bagaimana bisa mandiri Indonesia, jadi melalui program-program dan juga melalui kebijakan-kebijakannya nanti ini bisa membawa Indonesia lebih maju, lebih mandiri. Tentu ini kita akan saksikan bersama-sama, Bella dan juga Saudara, bagaimana kesiapan mereka. Ini dibuktikan dalam kinerjanya 5 tahun ke depan dari tahun 2024 sampai tahun 2029, tapi yang pertama nanti kita akan dengarkan apa adalah bagaimana pesan dari Prabowo Subianto terhadap calon wakil menterinya dan juga calon kepala badannya seperti yang kemarin juga disampaikan kepada calon menteri-menterinya. Bella. Baik, terima kasih Triksi Valencia langsung dari Hambalang Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.